Kami akan tutup kembali jalan tol, devok antasari Pembebasan lahan ini masuk dalam PPK dari Tol Depok Antasari Dimana di area Kerukut-Jangsen ini Itu merupakan bagian dari pembebasan Bagian dari PPK Tol Depok Antasari Namun untuk lebih lengkapnya Mari kita tanyakan langsung kepada korlap Ataupun LPM dari Kerukut yang Mengadakan penyampaian aspirasi pada hari ini Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dengan Pak, siapa Pak? Dengan Bapak Husin Thohir Bapak Husin Thohir ya, selaku korlap Di kegiatan pada panjari ini Siap Kalau boleh tahu Bapak, dari mana dulu ini Pak? Untuk kegiatan ini Pak? Kami dari warga lokasi X-E2 Yang ada di wilayah Turan Kukut, Kecamatan Limoh, Kota Depok Oke, kalau boleh tahu Ini kena dampak tol desa hari atau kena dampak tol Cijago Pak? Warga kami yang ada di lokasi X-E2 itu Terdampak dari dengan adanya pembangunan tol Depok Antasari dan tol Cineri Jagorawi Oh, kena juga tol Cijago-Nya? Dua jalur Oh, dua jalur Oke Terus kalau mau disampaikan juga Pak, ini apa? Tindakan pada pagi hari ini itu? Tidak hari lagi Pembangunan tol ini Hadirnya kami di sini Ingin menyampaikan aspirasi Agar Uang warga kami Yang selama tujuh tahun ini dikonsinasi Dengan adanya gugatan dari pihak proponding Dan sudah ada putusan MA di tahun 2021 Masuk ke 2022 Itu sudah tahun yang lalu Tapi sampai saat ini Pihak BPN Kota Depok Belum memberikan rekomendasi Kepada pengadilan Untuk mencairkan Hak masyarakat Yang ada di lokasi X-E2 Keluran Krukut Kalau boleh dijelasin juga Pak Karena ini adalah ruas Tau Cijago Tadi Bapak sebutkan Ruas Tau Cijago Tidak ada yang Kena dampak dari Cijago ini Boleh disebutkan daerahnya? Daerah mana Pak? Daerah lokasi X-E2 Yang ada di Keluran Krukut Oh, di daerah sana? Janssen Ada juga? Janssen Tidak ada yang kena Cijago Cijago Ada juga ya? Ada Oke, baik Terus Apa Kehadiran ke sini itu Apakah sebelumnya Mengetahui bahwa Ada kedatangan Presiden Atau gimana? Kenapa memilih Lokasi demonya Di tempat Gerwang Tolimu Pak? Jadi dengan hadirnya kami di sini Kami mendapatkan informasi Informasi tersebut Adalah bahwa Pada hari ini Di hari Rabu Di tanggal 13 September 2023 ini Yang insya Allah Pintu Tol Cijago Seksi 3B Yang ada di Keluran Depok ini Akan disimilkan oleh RI 1 Oke Nah Dengan adanya momen ini Kami atas nama Warga lokasi X-E2 Yang sampai saat ini Haknya belum terrealisasi Ingin memanfaatkan momen ini Oke Sekaligus menyampaikan aspirasi kami Agar didengarkan Secara langsung oleh Bapak Jokowi Dan diketahui oleh pihak BPN Kota Depok Agar aspirasi kami Dan masyarakat kami Haknya itu Cepat-cepat Direalisasikan Atau dicahitkan Dari pihak pengadilan Kota Depok Nah Setelah Misalkan mengetahui Apakah juga mengetahui Misalkan Pak Presiden itu Tidak jadi kolokasi Kita tidak pernah Menyesalkan apapun Yang sudah kita lakukan Siap Intinya adalah Bahwa kami Atas nama warga Kelurahan Grukut Dan saya atas nama Korlap Daripada kegiatan ini Ini tidak ada bahasa kami Apa yang kita lakukan itu sia-sia Baik Terus kalau Untuk langsung ke BPN ya Pak Apa yang sudah Bapak dan mungkin Rekan-rekan lakukan ke BPN mungkin Kalau bicara mediasi ke BPN Kita lakukan Setiap Sebulan sekali Atau belum sekali Tetap kita lakukan itu Tapi sampai pada saat ini Apa yang kita inginkan Belum ada jawaban yang Memuaskan untuk warga kami Oke Jadi Sengaja memilih tempat ini Di sini Karena ada Mengetahui informasi Ada kedatangan Pak Presiden Betul Tapi apakah ada keinginan Untuk menyampaikan langsung Ke BPN mungkin Insya Allah untuk agenda Kedepannya kita ada Rencana Ada schedule Untuk mengarah ke arah sana Baik Karena sekarang Sudah yang saya dengar Memang Pak Presiden itu Tidak ke lokasi ya Kira-kira dari Bapak sendiri Apa tanggapannya Karena memang Pak Presiden itu Tidak melakukan Peresmian di Tol Cijango ini Saya katakan sekali lagi Ketika kegiatan kami Berada di lokasi Kelurahan Limau ini Tidak ada yang kami sesalkan Kami merasa bersyukur Dan berterima kasih Khususnya kepada semua pihak Yang sudah membantu kami Dengan kegiatan kami Insya Allah dengan Kegiatan kami ini Aspirasi kami Aspirasi warga kami Bisa dilihat Bisa didengar Dan bisa realisasi Apa yang kami inginkan Terakhir Pak Apa harapan Bapak Terkait dengan Kedepannya mungkin Harapan kami Atas nama Korlab Daripada kegiatan ini Mudah-mudahan Apa yang kami harapkan Khususnya kepada pihak BPN Dan Bapak Pimpinan kita Yaitu di Republik Indonesia ini Bisa mendengar Aspirasi kami Dan secepatnya Lokasi XIP ini Yang sudah dikonsitasi Di pengadilan Kota Depok Cepat-cepat dicairkan Terima kasih Baik, terima kasih banyak Pak Husin Sama-sama Baik, selamat pagi Pak Arifah Pagi, nastajat Pak Arifah Tadi saya sudah Mewancara dari Korlab Dari LPM Krukut ya Tadi kalau tidak salah Pak Husin Beliau menyampaikan Bahwa Katanya masyarakat ini Ada juga yang bagian Dari situ Krukut Terdampak tol Cijanggu nih Bagaimana tanggapan Dari Pak Arifah Karena selaku dari Kuasa hukum di sini Baik, makasih Mas Fajar Atas waktunya Bahwa Memang mereka Pada saat ini Demo Terkait dengan Tanah Mereka yang ada di Krukut Yang tepatnya Berada dekat SMA 13 Setu Krukut Itu masuknya Di dalam Lingkup Daripada Pembebasan Desari Penlocknya ya Penlocknya masuk Di Desari Jadi kita Melaksanakan Pekerjaan kita Itu setelah Dari penlock yang tersebut Sampai ke Krukut Pada waktunya Kukusan Seperti yang tersebut Kalau mereka demo di sini Kayaknya kurang tepat Momennya Sebenarnya Harusnya mereka Tahu Bahwa Uang itu Sudah dititipkan Di pengadilan Dan Silahkan ditempuh Jalur hukumnya Apabila Ada kasasi Atau apapun juga Tempuh Jalur hukum Jadi memang Meskipun Memang di sini juga ada Jangshen atau Simpah Susun Kerukut Tapi pembebasan Penlocknya Sebenarnya Masuk dalam tahapan Penlock Desari Oke Jadi memang Masuk dalam Penlock Desari Dan Saat ini Cijago Meskipun di sini Sudah disampaikan Akhirnya Untuk mengantisipasi Semuanya Kondisinya ditutup dulu Sementara waktu ya Pak Betul Pak Baiklah kalau begitu Ada yang mungkin Ingin disampaikan lagi Pak Terkait dengan Kondisi penyampaian Aspirasi di hari Kemari Bahwa Silahkan Melakukan Unjuk rasa Dan menyampaikan Aspirasi Kita harapkan juga Mereka Memberikan Aspirasinya Kepada Pihak-pihak Yang tepat Oke Pihak yang tepat Mungkin juga di tempat Yang tepat juga Ya mudah-mudahan lah Nanti Kedepannya juga Keluhan masyarakat ini Juga bisa didengar Dan mudah-mudahan Ya tadi Karena tadi juga Saya sudah ternyakan Ke Pak Ausin Dia juga mungkin Akan menempuh Jelur lainnya Karena tadi katanya Mendengar Pak Presiden mau ke sini Karena mendengar Pak Presiden mau ke sini Nah mau ambil momen Sebenarnya Tapi saya juga Sudah sampaikan tadi Bahwa memang Tidak jadi ada Peresmian khusus Di Cijago Tapi kata beliau Ya gak apa-apa Akhirnya Tetap dilanjutkan lah Siap Baik Pak Riva Terima kasih banyak Semoga sehat Selalu Pak Riva Terima kasih Kemungkinan Kami melapor kepada Bapak-bapak Petugas khususnya Jalan tol Kami akan tutup Kembali Jalan tol 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 yang memahami aturan sebagian besar sudah menganggap tidak harusnya pejabat itu harus menghasilkan aturan berkait dengan pertanahan yang berlaku kami menguasai pusi lobi dari soalnya 30 tahun sejak tahun 1975 memandang hati berani bapak-bapak atasan pak dan kami sudah memperangkan bapak-bapak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.